PEMBANGKIT LISTRIK TENGA SORIA 192 MW, yang ini merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang floating yang terbesar di Asia Tenggara. Saya kira setelah memulai ini, nanti tadi saya sudah berbicara juga dengan Menteri Dr. Tani dari UAE bahwa ini akan ditingkatkan lagi mungkin di angka kurang lebih 500 MW. Dan kita harapkan akan semakin banyak energi baru terbarukan yang dibangun di negara kita, Indonesia, baik itu tenaga surya, hidropower, kemudian geotermal, kemudian tenaga angin. Saya kira kalau terus secara konsisten kita laksanakan sepertinya akan sangat baik. Bapak, selain Arab Saudi, mungkin ada investor lain, Pak, yang tertarik untuk Menteri Dr. Tenggara? Heatropower, tapi memang belum final. Pak, ini dialirin ke mana saja, Pak? Di Jakarta saja, di Jakarta saja, di Jakarta atau sampai ke Bali? Ya, sementara karena masih kecil ya, di sekitar, Pak, cerata terlebih dahulu. Pak, menambah bauran energi baru terbarukan di Indonesia, berapa persen sih, Pak, dari cerata ini? Ya, kalau target kita kan tahun depan harusnya itu sudah 23 persen. Tetapi memang tidak mudah, karena kemarin ada COVID-19 ketika mengejar angka itu. Tetapi kita, komitmen kita tetap bawa kita akan terus mengejar target yang sudah kita berikan. Pak, selanjutnya di proyek mana, Pak? Pak, tadi nggak ada di Sumatera dan di DADN? Semuanya masih dalam proses studi, belum final, jadi saya nggak mau bicara. Yang paling gede nanti yang Heatropower. Ini untuk rumah tangga juga atau untuk pabrik atau untuk semuanya? Semuanya, semuanya, semuanya. Tetapi memang permintaan untuk yang green energy, untuk industri itu yang paling banyak. Karena semuanya ingin mendapatkan produk-produk premium dari green energy.